Intro Sebenar lagi genderang perang akan segera ditabuhkan Dan Indonesia mau tak mau harus bisa meraih kemenangan melawan Vietnam Demi amankan peluang lolos Tentu saja melihat gimana panasnya Cywork yang dilontarkan sebelum laga Pastilah membuat suasana pertandingan dijamin akan panas Apalagi sudah pasti kehebohan di Stadion GBK Akan beneran ngeri mengingat tiket pertandingan yang udah sold out Di satu sisi Indonesia sendiri juga punya beberapa masalah Terutama terkait absennya beberapa nama Akan tetapi Caution sendiri Sepertinya bakal menyiapkan skema paling masuk akal di pertandingan sepenting ini Lantas kira-kira seperti apa skema yang akan dipakai Caution di pertandingan nanti? Intro Intro Berbicara soal formas Kemungkinan besar Caution akan kembali memainkan pola 3-4-3 Dimana itu dimaksudkan agar tim bisa bermain secara balance Terlebih kedalaman squad Timas Indonesia sekarang Lebih banyak pemain belakangnya yang mewah-mewah Untuk itu adalah pilihan yang realistis untuk memilih pakem 3-4-3 Nah di post keeper Nama Nadeo Argawinata kemungkinan besar akan jadi pilihan utama Menggantikan Hernando yang cedera Tentu saja meskipun kerap di ejek sebagai keeper one shoot one goal Namun harus diakui kalau di musim ini Nadeo adalah yang paling konsisten dibandingkan dua nama lainnya Yakni Adi Satrio dan Muhammad Riandi Dan itu terlihat dari jumlah kebobolan Borneo FC yang hingga pekan ke-29 Masih bobol 20 kali dan itu menjadi yang paling sedikit di antara tim Liga 1 lainnya Terima kasih telah menonton! Kemudian kita masuk ke sektor back Nah sektor back menjadi yang paling mewah di antara sektor-sektor lainnya Bahkan tanpa pemain keturunan sekalipun Sebenarnya sektor pertahanan Timas Indonesia sudah diisi oleh kombinasi pemain berpengalaman dan pemain muda bertalenta Namun karena dianggap belum bisa memainkan skema sesuai standar kosin dengan optimal Maka dihadirkanlah pemain-pemain keturunan yang memang punya kualitas lebih Yap, sebagaimana diketahui kalau sekarang Timas mendapatkan tambahan amunisi CSS dan Nathan Choaon Sebenarnya kosin sudah mempersiapkan segalanya dengan matang Tentang tiga nama utama yang bakal dimainkan Namun apesnya Jordi Amat dan Elkan Bagot cedera Sehingga kemungkinan besar tiga back di belakang akan diisi oleh Jason Hubner, Rizky Rido, dan CSS Kenapa Rizky Rido? Meskipun performanya sedang angin-angin yang dipersija Namun Rido tentu sudah paham dengan taktik kosin Plus juga udah paham lah gimana gaya main Nguyen FC Sehingga cukup masuk akal jika Rido yang akan dipilih Mendampingi JSS dan Justin Hubner Toh Rido ini biasanya jika tandemnya bagus Ia juga akan ikut terangkat bagus lantaran kepercayaan dirinya naik Dan semoga aja gak ada blunder-blunder konyol gak penting yang dilakukan pemain belakang Terutama di awal-awal pertandingan seperti yang biasanya terjadi Terima kasih telah menonton! 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 Ya, untuk barisan belakang, satu nama yang sudah pasti patent bermain jika ia fit adalah Ivar Jenner, pemain Jong Utreh tersebut. Emang benar-benar menjadi otak permainan timnas sejauh ini. Dan nyaris di setiap match, Ivar main bagus. Ia pede, tenang, gak gerasa gerusuk, akurasi umpannya tinggi, dan pembacaan permainannya pun bagus. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa tandem Ivar? Harusnya sih satu nama lain yang paling cocok, ya Tom Haye, akan tetap sejauh ini. Belum ada kepastian Tom bisa main di lag satu atau tidak. Untuk itu, apabila misalnya Tom beneran gak main, maka pilihannya jatuh ke Ricky Kambuaya. Yap, dibanding Mark Klopp yang masih alami sedikit masalah cedera, Kambuaya dinilai akan lebih berfungsi. Terutama bila berhadapan dengan tim dengan karakter-karakter seperti Vietnam, mobilitas, serta daya jelajah yang tinggi. Membuat kakak Ricky pasti bisa bikin pemain Vietnam agak mikir-mikir kalau mau main kasar. Sebab meskipun kelihatannya kalem, bah, mending gak usah macem-macem deh sama kakak Ricky. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Berikutnya ada tiga nama di depan. Sebenarnya di pola ini, Koshin sepertinya sangat terbiasa memainkan pemain yang punya daya jelajah tinggi. Dan tiga nama tersebut kemungkinan adalah Rafael Schreit, Marcelino, dan Jakob Sayuri. Skema ini sejatinya sama dengan apa yang dipakai Koshin di Piala Asia, di mana Marcel akan bermain free roll bergantian dengan Rafael di pos kiri dan tengah. Sedangkan Jakob akan menghabisi lawan di sektor kanan lewat kemampuan akselerasinya. Dan soal Ragnar, sama seperti Tom. Skema tiga pemain tadi adalah yang terbaik dan realistis apabila Ragnar belum bisa main. Lalu kenapa bukan Dimas, Sananta, ataupun Hoki? Boleh jadi, ketika situasi buntu, maka Koshin akan memainkan Dimas dan Sananta secara bersamaan. Meskipun itu tidak dilakukan, ketika di Piala Asia kemarin mengingat Sananta masih cedera dan Dimas pun dinilai tak perform. Nah bagaimanapun, melihat Dimas dan Sananta yang pelan-pelan udah mulai on fire di klubnya masing-masing, setidaknya Koshin harus berani memainkan mereka. Karena bagaimanapun, untuk ukuran melawan tim-tim ASEAN, ya Dimas dan Sananta adalah penyerang terbaik yang ada searah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apalagi jika tiba-tiba ada kejutan seperti Tom Haye dan Ragnar yang dilalah, ternyata langsung bisa main. Kan deh seru kalau gitu, tapi kalaupun belum, yaudah nggak apa-apa. Dan di sisi lain, Koshin sendiri mengaku terharu dengan kabar shout-outnya tiket pertandingan. Yang mana itu artinya GBK akan benar-benar merah membahana. Maka dari itu, Koshin berjanji akan sebisa mungkin untuk tak mengecewakan supporter yang hadir. Sebagai pelatih timnas, saya sangat senang dan bahagia. Juga sangat berterima kasih karena kami diberi perhatian luar biasa di pertandingan melawan Vietnam. Saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak ada yang kecewa dengan hasil pertandingan tersebut. Ucap Koshin dalam konferensi pers. Lebih lanjut, Koshin juga mengomentari sindiran yang disematkan para penggawa Vietnam terutama soal naturalisasi. Mungkin dia tidak membaca beritanya. Seorang pemain asal Belanda bisa bermain untuk timnas Indonesia karena dia memiliki paspor Indonesia. Sedangkan untuk pemain yang pernah bermain buat timnas Belanda, mereka tidak bisa bermain di tim nasional Indonesia. Sementara itu, pemain kesayangan netizen Indonesia, Duan Van Hau, secara terbuka mengatakan jika kualitas pemain keturunan yang dimiliki Indonesia, levelingnya tidak jauh beda dengan Vietnam. alias level ASEAN. Sebab menurutnya, kalau pemain itu level Eropa, maka ia akan bermain di Eropa, bukan Indonesia. Jika pemain-pemain itu memang bagus, mereka akan mencoba bergabung dengan tim Belanda atau negara lain yang latar belakang sepak bolanya maju di Eropa, daripada Indonesia. Pemain naturalisasi itu hanya di level Asia Tenggara dan tim Vietnam bisa bermain sepenuhnya. Kami tinggal turun ke lapangan dan berjuang keras. Ujar Duan Van Hau dilansi dari FinExpress. Yang mendengar statement dari Duan Van Hau yang semacam itu, Sandy Walls menjawabnya dengan mengatakan kalimat yang menarik. Yap, menurut Sandy, ia pikir para pemain Vietnam mungkin cemburu karena Indonesia memiliki pemain yang bermain di Eropa. Kemudian Sandy juga menyebut bahwa kita adalah tim Indonesia, satu kesatuan. Dan terakhir, Sandy mengatakan, mari kita lihat besok, mengacu pada pertandingan di lapangan alih-alih hanya sekedar bicara saja. Hmm, mantep juga nih Bang Sandy Saiwaringnya. Kita semua adalah Indonesia, jadi, saya menurut saya, mereka mungkin ada beberapa kritik, mungkin. Tapi kita semua adalah Indonesia, kita semua adalah satu team. Dan kita representasi ini untuk saya, untuk saya, untuk saya teman-alih, dan kita semua bersama. Jadi, saya pikir mungkin mereka sedikit berlaku karena kita memiliki pemain yang bermain di Eropa. Mungkin itu berbeda, tapi kita masih memiliki transportasi Indonesia, Indonesia, jadi kita semua adalah Indonesia. Jadi, ya, kita cukup beruntung untuk memiliki pemain yang bermain di Eropa, dan bermain di dunia. Ya, berkaca dari sikon yang ada termaksud apa yang dialami oleh Vietnam, jelas Indonesia harus bisa memanfaatkan itu. Sebab Philippe Petosia sendiri mengaku jika tak sedikit masyarakat Vietnam yang berharap timnya kalah, agar dirinya segera dipecat. Atau netizen Vietnam yang ngamuk setelah pemain mereka kedapatan makan mie bareng-bareng. Ditambah para pemain kunci juga beberapa ada yang absen, sehingga ya bagaimanapun, ini peluang bagus buat Indonesia untuk ambil 3 poin sesimpel itu. Dan harusnya, kita bisa melakukannya karena kita punya kapasitas untuk itu. Ya, pada akhirnya selama Tom dan Ragnar belum bisa main, yaitu tadi gambaran skuad yang ada yang paling realistis. Tapi kalau semisal Tom dan Ragnar bisa main, maka peluang menang itu jelas akan semakin besar. Dan semisal kedepannya Indonesia bisa benar-benar diperkuat pemain keturunan baru, macam Martin Pauls, lalu Cyrus Margono, yang baru aja disumpah WNI. Kemudian dua pemain grade A oleh Romani dan Kelvin Ferdong, pastilah membuat Indonesia jadi makin kuat. Dan harusnya makin pede dalam menantang Irak di lag kedua. Apalagi jika sasarannya hanyalah PLFF idaman para pengamat dalam negeri. Walah dengan skuad kayak gini, harusnya sih sepele sih ya. Kalau misal bisa turun full team, tapi intinya menangin dulu. Dan semoga bisa menang melawan Vietnam. Gak ada hal aneh-aneh seperti blunder, ataupun cedera, dan lain-lain. Oke? Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.